Hai bertemu kembali bersama saya teknisi gemilang pertama disini saya akan mengulas jika tiba-tiba listrik di rumah anda mengalami mati totalnya yang pertama kita cek yaitu pulsa disini harus kita lihat biasa ada lama sakar putus jika tidak ada bahasa kemungkinan bisa pastikan mcp sudah nyala normal ya lalu kita cek bagian sekreng kendara seperti ini biasa di bagian kotak sekreng itu mengalami putus jalur ya yang perlu kita cek itu jalur sekreng bagian sini kita ukur menggunakan avoy ya kita ukur bagian min dan plus jarum naik ya berarti bisa dipastikan KWH ada tegangan maka yang biasa terjadi hal seperti ini biasa keras akan pada sekring ya jadi saran saya ketika mengganti sekreng jangan yang model seperti ini ya ini rawan mati usahakan menggantinya dengan model yang otomatis bentuknya biasa bulat kalau seperti ini biasa ampelnya terlalu kecil ya sehingga rawan putus terima kasih terima kasih terima kasih